Yang pertama, dilakukan perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau yang kita kenal sebagai walk from home. Di dalam edaran sebelumnya disebutkan walk from home ini berlaku hingga 31 Maret dan mulai hari ini diperpanjang hingga tanggal 21 April 2020. Tentu saja akan dievaluasi lebih lanjut nanti sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan perkembangan situasi. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, pelaksanaan dari ASN bekerja di rumah ini di lapangan diatur lebih lanjut oleh masing-masing PPK dengan melihat situasi yang berlaku di daerah masing-masing. Kita tahu sekarang ini sangat bervariasi, ada yang di zona merah, ada di zona kuning, dan seterusnya. Tentu saja pelaksanaan dari walk from home ini disesuaikan dengan kondisi itu. Kami meminta setiap instansi memastikan agar sasaran kinerja tiap-tiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atau setiap unit kerja, instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah tetap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.